Jadi kembali lagi bersama saya Dr. Gama Untuk selanjutnya pertanyaan dari bunda-ibunda semua Pertanyaan dari bunda yang pertama Kapan bisa terjadi stunting? Kapan si bunda bisa terjadi stunting? Stunting bisa terjadi sejak janin di dalam kandungan Dan tampak saat anak berusia 2 tahun Jadi ketika anak bisa berlari, bisa menari, bisa berjalan Maka anak yang stunting ini sulit untuk bisa menari Tidak pada seusianya Contohnya bisa melompat Kalau anak stunting tidak bisa melompat Tidak pada seusianya Selanjutnya bagaimana prosesnya sih? Proses yang bisa terjadi pada stunting? Yang pertama Proses stunting diawali dengan berbadan tidak naik Atau growth filtering Yang kedua Bagaimana prosesnya? Yang kedua Jika terjadi kekurangan nutrisi Maka berbadan akan sulit naik Jika berbadan akan sulit naik Maka makin lama tinggi badan juga akan berkompensasi dengan tidak naik juga Jadi sebanding ya bunda Jika kekurangan nutrisi Maka berbadan naik dan tinggi badan juga naik Sudah pahamkan nih bunda? Selanjutnya Maka perhatikan plot dalam kurva WHO dalam buku KIA Nah bisa dilihat di buku KIA ibu-ibu semuanya Atau ibu-ibu semuanya Jika berbadan cenderung naik di buku KIA Atau tidak mencapai batas minimal kenaikan berat badan bayi Segera ke tenaga kesehatan ya bunda semua Bisa dilihat di buku KIA-nya ya bunda Yang selanjutnya Faktor risiko Faktor risiko apa sih? Bisa menyebabkan stunting ibu-ibu semuanya Yang pertama adalah IUJR Apa sih IUJR ibu bunda? IUJR itu adalah Intrauterine Growth Restriction Apa itu? IUJR? Kondisi janin dalam kandungan lebih kecil Dari seharusnya Dikarenakan kurangnya status nutrisi ibu sebelum saat dan setelah kehamilan Faktor risiko yang kedua yang bisa menyebabkan stunting adalah jarak kehamilan yang terlalu dekat Jadi ibu dan semua Jangan memberikan jarak kehamilan yang terlalu dekat ya Karena bisa menyebabkan status nutrisi belum pulih setelah hamil dari sebelumnya Untuk faktor risiko yang ketiga yang bisa menyebabkan stunting Ada kehamilan pada remaja Nah jadi ibu-ibu semua Jangan Hamil pada usia remaja ya Karena janin berkompetisi dengan kebutuhan nutrisi masa pertumbuhan remaja Jadi janin sama ibu itu berkompetisi dalam nutrisinya Jadi jangan hamil pada usia remaja ya ibu-ibu karena bisa menyebabkan stunting Yang ketiga adalah dampak Bagaimana sih dampak yang bisa menyebabkan stunting ibu-ibu semua? Yang pertama ibu-ibu menurutnya kemampuan kognitif dan kembangan fisik dari bayi Yang kedua berkurangnya kapasitas kerja Yang ketiga menurutnya kekebalan atau imunitas Yang keempat resiko penyakit degeneratif meningkat Bisa diabetes, bisa hipertensi, bisa stroke Terima kasih telah menonton!